Pria asal Surabaya bernama Mulyadi, 56 tahun, dibuat oleh cucunya sendiri yang menyimpan dendam kepadanya. Pria dengan inisial PH, 16 tahun, tidak kuasa membendung amarahnya kepada kakeknya Mulyadi. Kepada polisi PH menceritakan perlakuan kakeknya kepada kedua orang tuanya, serta kepada dirinya dan adiknya. PH sangat membenci Mulyadi karena ia meyakini bahwa perceraian kedua orang tuanya akibat dari ulah kakeknya itu. Serta karena perceraian kedua orang tuanya, ia dan adiknya harus tinggal bersama kakeknya yang terus menganiaya ia dan adiknya secara fisik. Diketahui Mulyadi merupakan mantan narapidana dan dikenal sebagai orang yang sangat kasar. Puncaknya ketika tiba-tiba tanpa alasan, Mulyadi mengusir PH dan adiknya. Pada 8 September 2014, PH mendatangi rumah Mulyadi. Ia kemudian memulai Mulyadi dengan kayu hingga tewas. Akibat perbuatannya itu, pengadilan menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara kepada PH.